Intro Assalamualaikum anda menyaksikan topik terkini saya Erlang Purbaya Pemirsa minyak kita atau minyak goreng kemasan bersubsidi Sampai hari ini masih langka di pasar tradisional di Surabaya Kalaupun ada jumlahnya terbatas dan harganya tidak sesuai Dengan harga yang ditutupkan oleh pemerintah Sehingga pembeli pun beralih ke minyak curah Masyarakat di kota Surabaya sampai Senin pagi Masih mendapati kelangkaan minyak kita di sejumlah pasar tradisional Minyak goreng kemasan bersubsidi ini sulit didapatkan di pasar-pasar tradisional Salah satunya di pasar kucang Surabaya Sejumlah pedagang mengaku sejak beberapa minggu terakhir ini Sulit mendapatkan minyak kita Informasi yang diterima pedagang, distributor minyak kita stoknya juga kosong Kalaupun ada jumlahnya sangat terbatas dan harganya agak mahal Yaitu di atas 16.000 rupiah per liter Padahal harga eceran tertinggi yang telah ditutupkan pemerintah 14.000 rupiah per liter Tim Liputan ANTV Sandi Irwanto melaporkan Kondisi ini membuat para pembeli beralih ke minyak curah Yang harganya tak jauh beda yakni 15.500 rupiah per liter Meski kualitasnya di bawah minyak kita Minyak curah menjadi alternatif dibanding dengan membeli minyak goreng premium yang cukup mahal Masyarakat berharap pemerintah serius mengatasi kelangkan minyak kita di pasaran Apalagi menjelang puasa ramadhan yang bisa membuat sulit mereka Pemirsa demikian topik terkini Informasi berita terkini lainnya bisa dapat Anda temui pada portal berita kami Antv.klik.com Saya Erlang Purbaya sampai jumpa dan wassalamualaikum Sampai jumpa dan wassalamualaikum